Hai semua, bersuak kembali dengan Travis Cinggu. Kali ini mari kita bahas bersama sebuah film yang diangkat dari kisah nyata perjuangan seorang gadis Tuna Wisma untuk menemukan tempat tinggal dan keluarga. Lantas bagaimana kah kisahnya? Langsung saja kita bahas bersama. Pada awal film, tampak seorang gadis yang terlihat berantakan mencoba menenangkan dirinya. Sembari berkaca, gadis itu memangkas rambutnya hingga pendek lalu pergi. Gadis ini menuju ke bawah untuk menelpon taksi lalu tertunduk. Tak lama, seorang wanita menggedor kaca ruang telepon dan memaksanya keluar. Gadis ini pun berontak dan pergi menuju taksi yang dipesannya. Wanita itu pun mengejar dan memintanya kembali. Segala bujuk rayu dilakukannya agar gadis yang rupanya merupakan putrinya itu untuk mengurungkan liatnya pergi. Namun gadis ini nampaknya telah mantap dan terus berlalu meninggalkan ibunya yang tak pak kacau. Gadis ini bernama Agnes. Di tengah perjalanannya, supir taksi bertanya, apakah Agnes memiliki uang untuk membayar taksinya? Agnes lalu mengeluarkan pecahan dolar dari sakunya yang rupanya tidak cukup untuk membayar ke kota tujuannya. Supir taksi pun memaksa Agnes keluar dan menyeretnya hingga tersungkur ke jalan. Agnes bangkit lalu berjalan. Dia kemudian menaiki bus menuju New Jersey. Sesampainya di Jersey, Agnes mencari alamat rumah. Namun saat dia menemukan rumah tersebut, Agnes bingung. Karena tidak ada seorang pun membukakan pintu. Agnes lantas berjalan ke belakang rumah, berharap ada seseorang di sana. Namun tiba-tiba polisi datang dan menangkapnya. Sesaat setelah penangkapan, pemilik rumah datang. Pria pemilik rumah yang bernama Tom itu nampaknya baru kembali setelah menjemput kedua buah hatinya bersama sang istri. Tom lalu diminta mengecek Agnes di mobil polisi. Dan ternyata Tom mengaku bahwa dia mengenali Agnes. Polisi pun melepaskannya. Segera Agnes dipersilahkan masuk dan diberi makan. Tom bertanya berapa umur Agnes sekarang. Namun tanpa basa-basi, Agnes pun mengutarakan tujuan yang mendatangi Tom. Yakni karena dia membutuhkan tempat tinggal sementara hingga ia mendapatkan kerja. Tom lalu mengeluarkan uang dan memberikannya pada Agnes. Agnes mengutarakan kekecewaannya dan berusaha pergi. Tom lantas meminta waktu untuk berdiskusi dengan istrinya. Akhirnya Agnes dibiarkan tinggal sementara di sana. Agnes pun makan malam bersama keluarga kecil Tom. Namun kedua buah hati Tom nampaknya tidak bersahabat. Mereka mengatahi Agnes seperti narapidana, berbau dan kotor. Mereka juga bertanya mengapa Agnes harus tinggal bersama mereka. Sang ayah pun segera meminta mereka pergi dan bersiap tidur. Setelah itu Agnes ikut bangkit. Namun Tom dan istrinya meminta Agnes tinggal dan berbincang bersama mereka. Tom dan istri mengaku ingin membantu Agnes dan ingin menghubungi petugas terkait agar bisa menjemputnya. Mendengar itu Agnes meletakkan selembar kertas di hadapan Tom. Kertas itu adalah satu-satunya surat yang pernah dia terima seumur hidupnya dari Tom. Yang ternyata adalah ayah kandungnya. Agnes bercerita saat umurnya delapan Agnes terpisah dari ibunya yang ditangkap karena obat terlarang. Agnes lalu ditaruh di rumah sakit jiwa dan dikurung sendirian karena tidak cocok dengan anak lainnya. Setelah itu Agnes dipindah ke tempat penampungan dan diurus pekerja sosial yang diganti secara rutin. Saat umur 12 Agnes telah menemui orang tua asuhnya yang ke-10. Sekian banyak orang tua asuh yang Agnes temui. Akhirnya ia menemukan keluarga yang baik. Namun ternyata Agnes salah. Dia justru mendapatkan pelecehan dari ayah angkatnya di sana. Agnes melaporkannya. Namun polisi justru menuduhnya mengada-ngada. Agnes pun kabur menemui ibunya yang telah bebas. Namun rumah nyatanya tidak seindah yang didambakan. Hal buruk terus terjadi dan dia pun harus kembali pergi. Hingga kini ia berakhir di rumah Tom. Ayahnya harapan terakhirnya. Agnes hanya ingin meminta sedikit dari Tom. Karena dia telah muak dilempar ke sana kemari oleh pekerja sosial. Agnes hanya ingin hidup mandiri dan keluar dari sistem itu. Namun dia butuh bantuan. Oleh karenanya Agnes bertanya sekali lagi. Apakah Tom bersedia membantunya? Esok pagi Agnes terbangun tubuhnya terasa mual. Agnes lalu turun ke bawah dan mencoba masak. Namun semua tampak berantakan. Tom lalu datang. Namun Agnes justru marah dan keluar lalu muntah. Tom dan istrinya lalu duduk bersama. Istri Tom bertanya pada Agnes. Apakah dia hamil? Agnes hanya diam. Namun dia ragu. Melihat itu istri Tom tampak kusar dan mengajak Tom berdiskusi berdua. Agnes lalu melakukan tes dan ternyata dirinya positif hamil. Istri Tom lalu mengajaknya pergi ke dokter. Namun Agnes sama sekali tidak bahagia. Setelah pemeriksaan selesai, Agnes mencari istri Tom. Namun dia meninggalkan Agnes. Sehingga Agnes terpaksa berjalan ke rumah Tom. Di rumah Tom bertanya kemana saja Agnes. Istri Tom tidak mengaku dia meninggalkan Agnes. Agnes pun mengamuk dan pingsan. Esok harinya, Tom tampak duduk di samping Agnes yang baru saja terbangun. Tom mengajak Agnes bicara dan menyampaikan berbagai alasan mengapa Agnes belum siap menjadi seorang ibu. Baik secara fisik maupun mental. Tom pun meminta Agnes untuk memulai lembaran hidup baru. Saat sarapan, istri Tom kembali mengajak Agnes bicara. Menyambung pembicaraan Tom tadi pagi, istri Tom menyampaikan bahwa dirinya telah membuat janji temu di klinik. Rupanya Tom dan istrinya sepakat untuk menghilangkan bayi Agnes. Dan jika Agnes tidak bersedia, maka terpaksa mereka harus mengusir Agnes pergi. Karena mereka tidak akan mampu untuk mengurus bayi. Agnes dengan tegas menolak. Istri Tom lalu mengatakan, Agnes belum siap menjadi ibu. Bayi Agnes bisa saja bernasib sama dengannya. Jika Agnes menolak menghilangkannya. Tanpa bicara, Agnes pun meninggalkan meja makan. Esoknya, dengan terpaksa, Agnes akhirnya menuruti permintaan itu. Istri Tom mengantarkan Agnes ke klinik dan meninggalkannya di ruang tunggu. Namun pada detik-detik terakhir, Agnes merubah pikirannya. Dia berlari sekuat tenaga dari klinik. Sejak saat itu, perjalanan panjang Agnes akan dimulai kembali. Di malam yang hujan, Agnes yang ketakutan mencari tempat berteduh. Agnes yang kedinginan akhirnya berhasil masuk ke sebuah mobil yang terparkir. Lalu tidur semalaman di sana. Esoknya, Agnes terpaksa mengaih sampah untuk makan dan melanjutkan perjalanan tanpa arah. Tiba-tiba, sebuah mobil menghampiri Agnes dan memintanya masuk. Agnes mengabaikan pria itu. Namun dia memaksa dan turun. Agnes pun terpaksa masuk. Namun kemudian dia merampas mobil itu dan mengendarainya tanpa arah. Agnes lalu kehilangan kendali dan tertabrak. Ketika membuka mata, Agnes telah berada di rumah sakit dengan tangan terborgol. Seorang pemuka agama rumah sakit bernama Frank McCarty menyapa Agnes. Agnes yang ketakutan lalu memegangi perutnya. Pria itu pun mengatakan bahwa bayi Agnes baik-baik saja dan menyerahkan foto USG bayinya. Frank lalu mengajak Agnes berdoa. Namun Agnes menolak dan berkata bahwa dia tidak membutuhkan Tuhan. Agnes mengadu bahwa dia telah memohon Tuhan menyelamatkannya. Namun kenyataannya, dia justru berakhir seperti ini. Frank mengatakan bahwa mungkin tempat ini adalah tempat yang tepat untuk Agnes. Beberapa waktu kemudian, Agnes mulai bisa makan. Frank datang kembali menemuinya dan menyampaikan kabar baik. Harkni bahwa tuntutan terhadap Agnes mungkin ditangguhkan. Namun pihak berwajib akan menahan Agnes di rumah sakit untuk sementara. Hingga mereka bisa menemukan keluarga ataupun rumah sementara bagi Agnes. Agnes tampak sedikit kesal dan bertanya, mengapa Frank menolongnya? Frank mengatakan bahwa itu adalah tugasnya dan dia memikirkan bayi Agnes. Frank lalu memberi Agnes sebuah baling-baling. Bagi Frank, masih muda dan sudah hamil, Agnes seperti menjadi baling-baling. Kapanpun cuaca berganti, Agnes tidak akan pernah tahu arahnya menuju. Namun Frank percaya, baling-baling seharusnya membawa nasib yang baik. Frank lalu mengatakan bahwa dia telah menemukan sebuah tempat yang bagus untuk Agnes dan bayinya. Raut wajah Agnes berubah. Agnes mengatakan bahwa dia telah banyak hidup di berbagai penampungan maupun orang tua asuh. Dan dirinya tidak akan kembali ke sana. Frank lalu meminta Agnes untuk memikirkan bayinya. Namun Agnes justru mengusir Frank dan mengatakan bahwa Frank tidak tahu apapun tentang hidupnya. Frank pun hanya tersenyum dan pergi. Seiring waktu keadaan Agnes membaik, Agnes lalu dibawa pergi ke sebuah tempat. Di sana tampak ibu dan seorang pekerja sosial telah menunggunya. Ibu tampak sangat khawatir padanya. Bekerja sosial itu lalu memperkenalkan dirinya bernama Mary. Dan mengatakan bahwa dia akan mengurus kepulangan Agnes nanti. Mary lalu bertanya apakah hubungan Agnes dan ibunya baik-baik saja. Mary lalu memberikan dua pilihan yang sudah bisa Agnes tebak. Kembali ke rumah atau ke pantai asuhan. Agnes akan dihadapkan pada dua pilihan yang sama. Masuk kandang singa atau kandang harimau. Agnes pun putus asa dan pasrah. Dia merasa apapun yang dikatakannya pada petugas sosial akan sia-sia. Dan memutuskan mengikuti saja prosedur yang ada. Melihat respon Agnes, Mary merasa dia telah melakukan tugasnya dan memberikan Agnes waktu berdua dengan ibunya. Seketika Mary keluar, ibu langsung memarahi Agnes. Lalu tanpa basa-basi, ibu juga mengutarakan maksudnya menemui Agnes. Yaitu karena ia mengharapkan tunjangan yang bertambah jika bayi Agnes lahir nanti. Agnes sudah hafal dengan watak ibunya. Sebenarnya dia sudah muak dan berusaha pergi. Namun ibu mencegahnya. Ibu mengatakan bahwa Agnes seperti dirinya dulu. Tiba-tiba percakapan ini menjadi hangat. Ibu juga sama seperti Agnes sekarang. Berusaha mempertahankan bayi yang tidak diinginkan semua orang. Berusaha membesarkannya. Namun kenyataan semua berakhir seperti ini. Jangankan mengurus Agnes. Ibu bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Ibu mengatakan bahwa dirinya juga tidak menginginkan hal seperti ini. Dia juga ingin pergi dari rasa sakit ini dan mendapatkan kesempatan kedua dari Agnes. Agnes menangis. Memori buruk hidupnya selama ini berputar di kepala. Agnes jelas tidak ingin berakhir sama dengan ibunya dan berusaha mencari jalan hidup baru di tempat lain. Setelah kejadian itu, Agnes mendatangi Frank yang sedang beribadah. Agnes dengan lembut dan malu-malu meminta maaf padanya. Nampaknya Agnes telah berubah pikiran dan menerima penawaran Frank sebelumnya terkait tempat baru untuk Agnes dan bayinya. Segera setelah pulih, Agnes diajak pergi oleh Frank ke sebuah shelter. Tampak wajah Agnes yang penuh cemas dan harapan. Agnes disambut oleh seorang wanita bernama Kathy, pendiri shelter bagi para ibu muda tersebut. Agnes lalu diajak berkeliling oleh seorang petugas bernama Alphra. Di sebuah ruangan, tampak banyak wanita muda berkumpul. Sebagian mereka menatap Agnes dengan sinis. Beberapa lainnya tampak ramah sembari menggenong bayi mereka. Setelah memperkenalkan Agnes dengan singkat, Alphra lalu mengatakan bahwa Agnes akan berbagi kamar dengan Tawana. Tawana pun mengantar Agnes ke kamar mereka. Malam pun datang, Agnes, Tawana, dan bayinya pun tidur. Namun di tengah malam, bayi Tawana menangis. Agnes terbangun. Begitu pula Tawana yang segera memberi bayinya susu. Namun tak lama berselang, bayi kembali menangis. Sehingga Agnes pun segera pergi keluar kamar dan tidur di sofa. Namun belum nyenyak, Agnes tertidur. Seorang wanita menyantar di wajah Agnes dan bertanya siapa dia. Tiba-tiba alarm berbunyi dan semua bayi pun menangis. Semua orang keluar. Rupanya wanita itu bernama Cassandra. Atau biasa dipanggil Cassie. Dia pulang dini hari dan telah menyebabkan kekacauan. Alphra bertanya siapa yang telah bekerja sama dengan Cassie yang telah melanggar aturan jam malam. Dan mengira Agnes pelakunya karena dia bersama Cassie saat itu. Agnes mengelak dan berkata bahwa dirinya bahkan tidak mengenal Cassie. Esoknya, Cassie dan Agnes dipanggil oleh Cassie. Dia bertanya apa yang telah mereka berdua lakukan. Cassie mengaku dirinya terkunci di luar. Sedangkan Agnes mengaku dia tidak melakukan apapun. Mendengar itu, Cassie justru memutuskan untuk memindahkan Agnes ke kamar dengan Cassie. Untuk membuat keduanya lebih akrab. Walau terpaksa, mereka nampaknya tidak keberatan. Setelah Cassie pergi, Cassie lalu berbicara berdua dengan Agnes. Cassie berkata bahwa dia memiliki masalah yang cukup serius. Yakni, Ibu Agnes tidak menyetujui keberadaan Agnes di sana. Dan mengancam akan melapor polisi. Agnes memohon agar dirinya tidak dipulangkan karena ibunya hanya mengincar uang tunjangan. Cassie lantas bertanya. Apakah Agnes memiliki alasan kuat untuk melawan ibunya jika hal ini dibawa ke polisi? Namun Agnes tidak ingin mengungkapkannya. Cassie terus merayu Agnes untuk mengutarakan apa yang telah dilakukan ibunya. Agar bisa membantu Agnes dan mempertahankannya di shelter tersebut. Agnes yang merasa takut ditendang dari shelter lalu menangis dan marah. Agnes menuduh Cassie tidak mau membantunya. Cassie meminta Agnes bersikap dewasa dan bertanggung jawab. Cassie menjelaskan bahwa ini adalah ketentuan hukum. Ibu Agnes harus menandatangani persetujuan jika Agnes ingin tinggal. Namun jika Agnes bisa memberikan alasan, maka ketentuan hukum dapat menyesuaikan. Mendengar itu, Agnes hanya terdiam. Entah apa alasannya, hingga Agnes enggan mengungkapkan perilaku ibunya padanya. Malam harinya, Agnes bersama Cassie dan teman-temannya tampak mengendap-endap mengelilingi shelter dengan kunci yang dicuri Cassie di ruangan Cassie tadi pagi. Mereka ke ruangan penyimpanan lalu menyelinap masuk ke ruangan Cassie. Tampak Agnes mulai nyaman bersama mereka. Cassie lalu menemukan berkas mereka dan membagikan pada pemiliknya masing-masing. Mereka membacakan isi berkas masing-masing bergantian. Ada yang menyebutkan korban kekerasan, catatan kejahatan, penggunaan obat-obat terlarang, gangguan kejiwaan, tidak diinginkan keluarga, dan sebagainya. Hingga giliran Agnes membacakan berkasnya. Tertulis, Agnes merupakan korban penganiayaan. Kabur dari rumah, berpindah-pindah tempat penampungan dan rumah asuh, perilaku agresif, dan kehilangan kepercayaan. Setelah membaca itu, teman-teman Agnes menghibur Agnes dan berkata bahwa Agnes bisa mempercayai mereka. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada yang merasa malu dan takut dengan apa yang tertulis. Yang ada hanya keterbukaan, rasa nyaman, dan kekeluargaan yang terasa hangat di antara mereka yang sama-sama pernah terluka. Esoknya, ibu Agnes datang ke shelter untuk menjemput Agnes. Karena Agnes kekeh dengan memberitahukan perlakuan ibu padanya. Sehingga Cassie pun tidak bisa melakukan apapun. Ibu berteriak memanggil nama Agnes dan menerobos masuk. Cassie berusaha bersikap ramah dan menawarkan minuman. Dengan kasar, ibu menolak dan memaksa Agnes segera pergi. Namun Agnes tetap diam dan menolak pergi. Agnes sangat tidak bahagia dengan kedatangan ibunya. Ibu mulai kehilangan kesabaran dan mulai memukul Agnes di hadapan Cassie. Ibu bahkan menarik Agnes yang tampak masih pincang. Melihat itu, Cassie yang awalnya ingin memulangkan Agnes, nampaknya berubah pikiran. Cassie menarik Agnes kembali dan mencegah ibu membawa Agnes. Ibu tentu marah besar dan berusaha mengancam Agnes. Ibu bahkan meludahi wajah Cassie yang terus menghalanginya. Hingga tiba-tiba Agnes berkata, Aku membencimu, Mom. Mendengar itu, ibu terdiam, mengancam dan pergi. Setelah kejadian itu, Agnes akhirnya tetap tinggal di shelter bersama teman-temannya. Mereka bahkan membicarakan kelahiran bayi mereka dengan bahagia. Mereka juga pergi bersama ke tempat ibadah. Dan Cassie membagikan cerita tentang hidupnya dan shelter yang ia dirikan kini. Cassie mengutarakan harapannya pada para jemaah untuk dapat membantunya dengan memberikan donasi untuk shelter mereka. Rupanya, sumber utama dan operasional shelter selama ini adalah dari para donatur. Setelah acara selesai, Agnes dan teman-temannya pun mencoba mengumpulkan donasi. Namun tiba-tiba, ibu Agnes datang dan berusaha melukainya dengan silet. Agnes melawan dan menghindar hingga seorang teman Agnes pun datang membantu. Dan ia pun terluka. Sekembalinya ke shelter, Agnes menyendiri. Mungkin ia menyalahkan diri sendiri dan merenungi keadaannya. Teman Agnes lalu datang dan mengajaknya masuk. Dia lalu menghibur Agnes dan membuatnya merasa nyaman. Setelah itu, Agnes pergi ke kamarnya. Di sana, Cassie mendatangi Agnes dan berkata bahwa ia akan meninggalkan shelter dan mengajak Agnes pergi bersamanya. Agnes menanyakan bagaimana dengan nasib bayi mereka. Cassie tersenyum dan berkata bahwa mereka akan baik-baik saja. Cassie mengatakan dia akan bekerja dan berhenti meminta-minta donasi seperti sekarang. Malamnya, pesta sederhana diadakan di shelter menyebut Natal yang segera tiba. Agnes bertemu dengan Frank dan menceritakan rencananya meninggalkan shelter setelah Natal. Frank lalu menyampaikan kekhawatirannya pada Agnes dan bayinya jika ia meninggalkan shelter. Nampaknya hal itu membuat Agnes berpikir ulang untuk menerima ajakan Cassie. Tanpa terasa Natal pun datang. Setelah acara, Agnes nampak memeriksakan kehamilannya yang kian besar. Agnes kini tampak bahagia dan tidak sabar menantikan kehadiran bayinya. Sepulang dari periksa, sesuai rencana, Cassie mengajak Agnes segera pergi. Namun Agnes rupanya mengubah pikirannya. Agnes yakin bahwa shelter ini adalah tempat teraman baginya dan bayinya. Agnes juga mengajak Cassie tetap tinggal dan menunggu waktu yang tepat untuk pergi. Namun keputusan Cassie telah bulat. Dia pun pergi sendirian. Waktu berlalu, Kathy mengajak semua di shelter pergi makan bersama di luar. Rupanya pemilik restoranlah yang telah mengundang mereka makan secara gratis di sana. Rupanya masih banyak tangan-tangan dermawan yang dengan senang hati terus membantu shelter mereka. Di sana pula, Kathy mengumumkan bahwa untuk merayakan anniversary pembentukan shelter mereka, dia akan mengajak semuanya pergi ke pantai dan disambut bahagia oleh semua. Tiba-tiba, Agnes merasa ketubannya pecah. Agnes pun segera dibawa ke rumah sakit. Tak lama setelah itu, Agnes akhirnya berhasil melahirkan puterinya yang diberi nama Hope, yang berarti harapan. Agnes memeluk bayinya dengan rasa bahagia. Kathy lalu mengatakan bahwa ayah Agnes datang untuk menemui Agnes dan bayinya. Mendengar itu, Agnes berkenan ayahnya menemui Hope. Namun Agnes menolak bicara dengannya. Ayah pun masuk menemui Hope. Melihat itu, diam-diam Agnes tersenyum. Agnes tidak membenci ayahnya. Dia bahagia ayah menemuinya. Namun di sisi yang lain, hati Agnes juga masih terluka. Setelah itu, teman-teman di shelter mengunjungi Agnes dan bayinya. Nampak ada Frank juga di sana. Agnes tampak sangat bahagia. Setelah pulang ke shelter, Tom dan istrinya datang lagi untuk menjenguk. Agnes kini tampak lebih terbuka. Agnes bahkan membiarkan ayahnya untuk menggendong bayinya. Tom sangat terharu dan mengatakan bahwa kelahiran Hope hanya selang sehari dengan hari kelahirannya. Tom mengatakan dia ingin mengadakan pesta sederhana dan mengundang Agnes mampir jika dia tidak keberatan. Agnes pun membuka hatinya kembali. Hari berikutnya, Agnes dijemput ayah. Agnes tersentuh saat disambut hangat oleh keluarga Tom. Keadaan ini, 360 derajat berbeda dengan pertama kali ia datang ke sana. Tom dan istrinya bahkan mempersiapkan kamar untuk Agnes dan bayinya. Tom rupanya ingin mengajak Agnes untuk tinggal bersama mereka di sana. Agnes pun sangat bahagia dan merasa diterima. Setelah itu, Agnes akhirnya berpamitan pergi dari shelter. Semua teman Agnes awalnya tidak rela melepaskan Agnes pergi meninggalkan shelter. Semua tidak akan sama lagi. Namun mereka tidak ingin membatasi kebahagiaan untuk Agnes. Mereka mencoba memahami dan merelakan Agnes. Agnes pun pergi untuk tinggal bersama Tom. Di perjalanan, hati Agnes bergejolak. Agnes lalu meminta Tom berhenti. Tom bertanya, Ada apa? Agnes lantas berkata, Orang-orang di shelter itu adalah mereka yang membuatnya merasa diakui sebagai keluarga. Merasa berharga dan merasa bisa meraih banyak hal. Agnes menangis dan merasa aneh pergi meninggalkan orang-orang yang begitu mencintainya untuk tinggal bersama seseorang yang dulu pernah menelantarkannya. Tom lantas memeluk Agnes dan mencoba memahaminya. Agnes selalu berkata bahwa dia membutuhkan waktu untuk kembali bersama Tom dan menjadi putrinya. Tom pun memahami itu. Agnes kemudian kembali ke shelter. Dia disambut dengan penuh kebahagiaan oleh semua teman-temannya di sana. Mereka memeluk Agnes dengan hangat. Dan begitulah cerita ini berakhir. Bagaimana pendapat kalian mengenai kisah ini? Perjalanan pelik hidup Agnes mengajarkan kita bahwa menjadi keluarga tidak harus terikat darah. Dan rumah bukanlah hanya tentang di mana kita tinggal, melainkan juga tentang dengan siapa kita hidup bersama. Tentang penerimaan, tentang kenyamanan, dan juga harapan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih sudah menonton!